Inilah kilas VOE berita dunia dalam 60 detik. Pemantau keamanan PBB akan meninggalkan kota Damaskus ke kota-kota lain di Suria untuk menjalankan misi perdamaian. Sementara itu dilaporkan dalam tiga hari terakhir, pasukan pemberontak Suria mendewaskan 80 personil militer Suria. Jumlah ini adalah kerugian terbesar dari pihak pemerintah. 148 orang penumpang pesawat naas yang jatuh di Lagos, Nigeria ditemukan. Seorang di antaranya adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai mekanik penerbangan. Pertemuan bilateral antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Hu Jintao menyepakati peningkatan kerjasama militer, keamanan dan penegakan hukum. Rusia dan China mendukung upaya mediasi PBB atas Suria. Petinju Filipina Manny Pacquiao menuntaskan sesi latihannya menjelang laga menghadapi petinju Amerika Timothy Bradley 9 Juni mendatang. Bradley memiliki catatan karir 28 kali bertanding tanpa kalah. V-O-A